Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa satu hari pasca lebaran arus kendaraan pemudik lokal dan wisatawan yang melintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, sejak pagi hingga Jumat dini hari terus mengalami kepadatan. Kepadatan pun terjadi dari pasar limbangan Kabupaten Garut hingga Ranca Ekek. Kepadatan kendaraan yang mencapai 18 km menjadi alasan sistem one-way diberlakukan. Memasuki Jumat dini hari, kepadatan cukup signifikan terus terjadi di jalur mudik selatan Jawa Barat. Kepadatan pun terjadi mulai dari pasar limbangan Garut, memanjang hingga daerah Ranca Ekek yang berjarak kurang lebih hampir 18 km. Titik kemacetan yang berada di wilayah limbangan menyebabkan pihak kepolisian dari Satlantas Porles Bandung berkoordinasi dengan Porles Garut guna melakukan cara bertindak one-way secara bertahap dan situasional sejak pagi hingga menjelang dini hari. Hal tersebut guna menguras kendaraan atau kepadatan yang ada ke arah limbangan maupun kadung ora. Seperti yang dilakukan di Simpang Pospol Cikaledong pada Kamis malam, petugas melakukan sistem one-way dengan durasi 2 jam. Salah seorang pemudik asal Tangerang, Imam, mengaku dirinya sudah beberapa kali terjebak macet hingga sampai Cikaledong sudah memakan waktu 10 jam. Padahal jika waktu normal, jarak Tangerang menuju limbangan hanya 6 jam. Meski begitu, dirinya bersama keluarga menikmati perjalanan mudik meski harus terjebak macet hingga berjam-jam. Dari Tangerang mau ke Limbangan. Itu dalam rangka apa? Di Laturangi. Ada dari Tangerang jam berapa itu Pak? Dari 10.10 ya? 10.10 pagi ya Pak? Jadi kena macetnya mulai dari mana Pak? Kena macet dari Jakarta sampai 7-4 jam. Dari Tengkupol, enggak. Terus keluar baru dari sampai Cialengka. Kasat Lantas Porles Bandung AKPHS Biristama menjelaskan, hingga malam, kepadatan arus terus terjadi dari limbangan hingga ranca ekek. Tak hanya one-way, pihaknya juga kerap melakukan kontraflow. Hal tersebut dilakukan agar kendaraan merapat dan saat dilakukan one-way, arus lalu lintas bisa terkuras. Hampir dari Simpang atau Pasar Limbangan Garut itu memanjang hingga sampai ke daerah ranca ekek. Berarti kurang lebih hampir 18 kilo kepadatan yang ada, sehingga terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Kemudian, petugas juga melakukan sistem one-way secara bertahap dan situasional untuk mengurus kendaraan ataupun kepadatan yang ada. Pihaknya memprediksi, H plus dua lebaran akan terjadi arus balik dari arah Garut Tasik Malaya menuju Bandung.